Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewito Masih banyak Sahabat-sahabat yang menanyakan Tentang regulator Atau tentang flow control Atau tentang Power plenum Saya mencoba Sebisa saya Sebatas pengetahuan saya Ini Berbasis pada Keahlian saya di dalam hal penematik Saya coba Matchkan Kalau Sebuah penematik itu Teraplikasi pada Unit Kesayangan kita Karena memang sudah sesuai dengan namanya PCP atau pre-check penematik Jadi dengan mengisi di awal Jadi pada pre-checknya begini Dalam unit itu ada yang namanya Regulator Ada flow control Flow control ada dua macam ini ya Regulator dan flow control Ini adalah capem daripada pressure relief valve Pressure relief Atau katup tekanan ya Nah yang disini Itu yang di reduksi adalah tekanan Tekanan output Nah Itu selalu itu Jadi jika kalau regulator jangan berbicara tekanan input Karena tekanan input itu sudah ada pada Tabung HPA kita Jadi kita kalau regulator itu selalu Membicarakan tekanan pada output Dari sebuah regulator Nah flow control Itu yang di ini adalah Aliran Kalau aliran untuk Fluida Cair Ini istilahnya Kecepatan ya Nanti larinya adalah kecepatan Atau aliran pada outputnya juga Jadi beda ya Flow control Sama regulator Kalau flow itu nanti Kaitannya dengan kecepatan Gerakan Kalau regulator Kaitannya dengan tekanan output Jadi Kalau kita lihat Simbol ISO nya sendiri International Standard Organization Kalau Regulator itu Seperti ini Ini simbol ISO nya Nah kalau Ini in Ini out Ini selalu mengambil tekanannya Kontrolnya itu harus dari output Nah ini ada spring disk nya Atau apa itu Nah tandanya Ini bisa disetel Jadi kalau ini input Ini outputnya Nah Selalu di sini Yang di ini Yang dibicarakan Jadi selalu yang Dicarakan Di outputnya Jadi pada inputnya Kita sudah tidak Bicarakan lagi Nah Nah outputnya inilah Yang dicari Kemampuan regulator itu Meregulasi sampai Berapa PSI Misalkan Kalau yang bagus Bisa cacat 0 Sampai misalkan 5000 PSI Tapi ini Kalau dalam Unit kesayangan kita Itu sangat jarang Tapi dalam Sistem penematik Itu masih banyak Nah paling Kita itu mungkin Sampai 3000 Atau 3500 PSI Ya 3000 Atau 3500 PSI Ini Adalah Fungsi Daripada Regulator Nah Kalau flow control Ini begini Simbolnya Kalau ini in Masuk kesana Ini out Ini kesana Nah Jadi Flow control itu Ada dua macam Yang Vick Atau kita sebut dengan Orifice Orifice itu Yang terpasang Pada permukaan Regulator Ada yang Adjustable Nah ini yang Seperti ini Tandanya disini Adjustable Ini Andekan disini 10 liter Per Menit Nah Ini bisa Di bawahnya Di atasnya Tidak akan bisa 11 liter Tidak bisa Pasti di bawah 10 Misalkan Di 5 Atau 3 Atau mungkin Bisa sampai Ke 0 Tapi Nggak mungkin Yang kita katakan Nyalah 1 liter Per menit Ini flow control Berfungsi Untuk Membatasi Jumlah Aliran Udara Itu ya Jadi Kalau Regulator Membatasi Tekanan Pada outputnya Flow control Adalah Membatasi Jumlah Aliran Udara Pada Outputnya Dibandingkan Dengan inputnya Jadi seperti itu Mudah-mudahan Bisa Dipahami Ya Sekarang Sekarang Ada beberapa Kinerja Dari regulator Dan flow control Ini bisa Ada materi tersendiri Sekarang kita akan Coba Seperti ini Kalau Ibaratkan ini Sebuah Tengki HPA High pressure air Ibaratkan ini Regulator Kemudian Ibaratkan Disini Adalah Tengki Atau Plenum Ya Nah Ini Falloff Falloff Yang terkait Dengan Chamber Nah Ini Parel Kalau Kesana Jadi Kalau Disini Katakanlah 3000 PSI Regulator Itu Harus Menurunkan Di bawah Regulator 3000 PSI Ini Saya Hapus Lagi Jadi Harus Ini Di bawah Lebih Kecil Daripada Ini Misalkan Sampai 1000 Ya Atau Sama Dengan Ini Untuk Regulator Ini Kalau Misalkan Ini Setting Nanya Adalah 1800 PSI Ini Akan Selalu Bekerja Nah Ketika Disini Tekanan Sudah Sama Sama PSI Sama Nah Ini Tidak Lagi Bekerja Tetapi Ini Masih Tetap Mengalir Masih Tetap Mengalir Udaranya Dan Masih Bisa Digunakan Unitnya Itu Sampai Misalkan Tekanan Habis Tetapi Ketika Sudah Di bawah Settingan Ini Tentunya Masalah Keakurasian Masalah Stabilitas Tekanan Dan Tentunya Akan Berbeda Ketika Tekanan Masih Di atas 1800 PSI Itu Ya Teman Teman Nah Ada Sebuah Yudit Kalau Ini Tabungnya Nah Disini Langsung Masuk Ke Falof Hammer nya Falof Hammer Disini Pukul Ini Nanti Mengalir Ke Atas Ini Pair Ada Nah Yang Di Dalamnya Dipasangin Sebuah Flow Control Artinya Dipasang Disini Ya Sil Ini Flow Control Ya Nah Flow Control Disini Artinya Dia Menurunkan Kecepatan Ariran Ketika Ini Mengalir Kesini Ketika Ini Dipukul Nah Ini Untuk Apa Fungsinya Ini Sudah Ada Plenum Nya Plenum Nya Jadi Ketika Tekanan Disini Sudah Standby Baru Dipukul Baru Dia Akan Keluar Tetapi Dimaksudkan Dengan Disini Dengan Adanya Flow Control Yang Disini Ya Tentunya Disini Justru Malah Akan Menyebabkan Depit Udara Yang Masuk Ke Area Ini Lebih Lambat Tentunya Lebih Lambat Ketika Ini Dipukul Ini Tentunya Mendadak Secara Tiba-tiba Dan Keluar Diharapkan Jumlah Volume Yang keluar Inilah Yang Nanti Memenuhi Pada Parel Jumlah Inilah Yang Nanti Memenuhi Sifat Compressible Udara Itu Keluaran Disinilah Yang Diperlukan Untuk Disini Nah Ini Segera Sekarang Kalau Ini Dibatasi Dengan Flow Control Tentunya Akan Menjadi Lambat Dibandingkan Dengan Tanpa Flow Control Nah Ada Juga Sebuah Sistem Yang Seperti Ini HPA Ini Regulator Disini Ada Sebuah Tengki Cadangan Tengki Cadangan Ketika Disini Sebelum Masuk Ke Sebuah Valve Chamber Disini Ada Valve Ass Nah Disini Ada Hammer Nah Justru Dengan Sistem Itu Sebagai Contoh Untuk Effect Impact Ini Yang Disebut Dengan Plenum Plenum Atau Power Plenum Adalah Dimana Kebutuhan Udara Yang disini Sebelum Ini Dilakukan Operasi Ini Dibutuhkan Supaya Sebanyak Banyaknya Jadi Tidak Terjadi Sedikitpun Ada Perlambatan Kecepatan Udara Yang Masuk Kesini Perlambatan Dengan Dengan Power Plenum Ditambah Nah Ini Juga Bisa Kalau Misalkan Ini Kita Besarkan Sama 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 Sebagai Power Plenum Tapi Tidak Sebaliknya Malah Dihambat Nah Ketika Udara Yang Ada Disini Artinya Kalau Disini Tadi 3000 PSA Disini 1800 Berarti Tekanan Yang Ada Disini Semuanya Adalah 1800 Disini 1800 Semuanya Sampai Disini Ini 1800 Nah Sekarang Sebuah Lontaran Dari Sebuah Peluru Itu kan Dibutuhkan Jumlah Flow Yang Besar Nah Seandainya Ini Sebesar Besarnya Flow Paling Diameter 4,5 Mili Kalau Kita Punya Unit 4,5 Mili Itulah Sejumlah Inilah Yang Kita Butuhkan Nah Dengan Adanya Ini Makanya Ini Dibuat Lebih Besar Diharapkan Ketika Disini Dilakukan Pemukulan Tidak Terjadi Islahnya Supply Yang Terlambat Sehingga Menyebabkan Kestabilan Ini Berkurang Jadi Dengan Adanya Power Plane Mini Atau Islahnya Cadangan Udara Pada Tekanan Output Ini Mengharapkan Supaya Udara Yang ada Disini Sebelum Dioperasikan Falopnya Dengan Memukul Ini Setercukupi Semua Nah Itulah Kira-kira Untuk Popper Plenum Dan Fungsi Daripada Regulator Jadi Bukan Malah Dibatasi Dengan Flow Control Terkecuali Kalau untuk Gerakan-gerakan Yang ada Jarak Terbentu Nah Itu bisa Sebuah Silinder Penematik Yang Menggerakkan Sebuah Benda Satu ke tempat Yang lain Menggunakan Silinder Diberlukan Langkah Yang Lambat Menggunakan Flow Control Jadi Tidak Menggunakan Regulator Lagi Teman-teman Jadi Mudah-mudahan Ini Sedikit Memberikan Apa Namanya Mengingatkan Kembali Bahwa Fungsi Regulator Adalah Sebagai Pengatur Tekanan Output Fungsi Flow Control Sebagai Pengatur Aliran Output Jadi Aliran Dan Tekanan Berbeda Jadi Walaupun Di dalam Sebuah Gaya Menurut Ilmu Hidrodinamika Atau Hidrostatika Jadi Faktor Kalau Hidrostatika Tidak ada Hidrodinamika Itu Faktor Tekanan Dan Faktor Aliran Memang Ada Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh